Larangan ekspor minyak goreng akankah menjadi blunder? Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan sementara ekspor kelapa sawit atau CPO dan minyak goreng per 28 April 2022 mendatang. Hal ini dilakukan sebagai respon atas problematika minyak goreng yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. Namun demikian, ekonom senior dan Direktur Riset Center of Reform on Economics Core Indonesia, Peter Abdullah Rejala menilai kebijakan tersebut menurutnya tidak akan efektif menurunkan harga minyak goreng yang masih menjadi polemik karena harga global minyak pun sedang mahal. Bahkan menurut Peter, kebijakan pelanggaran ekspor CPO berpotensi merimbulkan overkill yang berarti Indonesia sebagai negara produsen dan eksporter terbesar CPO akan kehilangan potensi ekspor yang besar. Terima kasih telah menonton!